Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita sekarang akan coba mengulik fitur-fitur terbaru dari syspena pertama kita coba login dulu lagi dulu tercari npsn dari lembaga yang membagi kita lah otomatis disini saya ngambil lembaga saya tidak berpikir copy saja lalu kepas disini lalu masukkan passwordnya kalau pilih level-levelnya lembaga lalu klik I'm not trouble setelah itu kita klik login nah disini sudah tampil lembaganya nanti sini eh pertama kali kita coba cari misalkan kita coba SPS ya SPS lalu jangan lupa diklik isi-misinya jadi sebagai contoh aja ya lalu yang ini juga DC ya nah disini sebenarnya ada perbedaan warna yang warna putih warna abu-abu backgroundnya tolong abu-abu itu tidak bisa dirubah karena ini kaitannya dengan dapur setelah kita isi lalu kita submit saja submit sudah kalau sudah submit sudah ada ini ada notifikasi data profile berhasil di update setelah ini kita tinggal lari ke pendaftaran klik pendaftaran nah disini akan muncul ya PKBM SPS disini surat permohonan ada SPTJN legalitas lembaga dokumen antiran foto pendukung dan input evaluasi diri kita coba klik yang surat permohonan nah disini ada contohnya kita langsung saja selalu permohonan sudah kita buat permohonan yang sudah kita buat ada di nah ini permohonan tapi saja sudah keluar klik simpan ini akan berubah dari hijau hijau ini akan berubah dari hijau hijau ini berarti kita sudah sukses mengatuk file yang diminta karena kita klik dokumen lampiran disini adalah lampiran yang harus di upload kalian disini besar file kira-kira harus dua md setiap dokumen wb 2mb 2bb2b2b2b2b bacon falenya LAUGHTER pdf kita contoh ukuran ini stabilis file node-sql atau STPP a boleh keluar disini sekarang kita isi yang ini Contoh saja ini ya tidak nggak tecutis mungkin pakai yang dipoleh eh tetap kayak nih nggak hanya contoh saja contoh ya karena standar pembiayaan lainnya klik kalau klik hingga contoh aja ini ya lalu kalau sudah di upload kita jangan lupa simpan nah disini kelihatan masih proses gantung besarnya pojok kiri ini kita tunggu saja nah sudah cepat seminar terlihat sudah terlengah-terlengah nanya ada gagal artinya mungkin file-nya kebesaran kita coba lagi pakai ini deh ya lalu kita ada segala aja kebesaran ini pas ke simpan lagi sampai semuanya tuh hijau nah wajahnya berarti sudah Oke kita simpan kita balik-balik lagi mudah berat nah ini udah hijau empat sekarang kita coba penduduk mendukung nanti masuk kosong caranya ya kita klik aja upload foto ini klik sini ada foto ya foto ada di pictures 4D kah ini foto-foto pendukung klik aja dua kali sini kalau sini nah kalau sudah ada ada muncul lulusan-lulusan ini dari gambar yang kita upload kita kirim nah inilah foto yang sudah ada titik pendaftaran lagi kita single isi input evaluasi diri ya nah disini ah untuk SPS ya beneran kita lihat ada kotak kotak warna abu-abu nah ini kita klik kita mau lihat hasilnya ya klik lihat hasil hitungan aja jadi ini tidak real-time nah kalau kita klik segini hasilnya nah upayakan ini sesuai dengan yang ada di baga bapak ibu jangan sampai pengarang-ngarang tapi sesuaikan nah ini contohnya ya angkaplah kita sudah memenuhi ini semua lanjut ke sini ini bulet kalau bulet itu berarti memilih satu saja mungkin mungkin ini terjentang aja pencapaian kita coba kita lihat hasilnya nah hasilnya bagus lalu di sini ada struk kuluk 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 kita centang saja semuanya centang di sini ada struk kuluk 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 kita centang saja semuanya centang Tentang-tentang ini juga kalau ini berarti kalau tanahnya bulat berarti artinya memilih ini bulat pilih saja bulat pilih bulat pilih bulat bulat lagi pilih ya ini tinggal klik lagi lagi saja cuman Bapak Ibu harus bisa melihat ini sesuaikan dengan lembaga yang Bapak Ibu punya jangan mengharang-harang karena Bapak Ibu akan dimintai SPTJ surat bertanggungjawaban mutlak akan semua hal yang Bapak input di sini nah ini tutup kotak kalau kotak ya berarti kan bisa diklik semua kolom bangku ada sesuaikan saja dengan lembaga Bapak Ibu klik terus sampai nah pilihan 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 anggap saja ini ada semua baik-baik lagi sesuaikan dengan apa yang ada di lembaga Bapak Ibu jangan mengharang-ngarang karena mengharang itu tidak baik-baik lagi kita klik saja tidak hanya sebagai contoh saja tadi hanya memberikan arahan bagi Bapak Ibu yang belum pernah bisa jadi ada gambaran jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe like dan komentar di bawah ini ya karena dengan like berarti Bapak Ibu mendukung program ini program sosialisasi sistem ini bisa dikerjakan secara bertahap caranya seperti tadi setelah kita mengisi misalkan target standar 1 dipenuhi Bapak Ibu bisa mengkliknya hasil hitungan setiap selesai mengerjakan jangan lupa klik lihat hasil hitungan sehingga apa yang Bapak Ibu kerjakan nanti bisa terekam di spena ini yang perlu kita perhatikan ya sedikit ke atas nah ini takut selanjutnya nah disini hasil hitungannya 789 kalau kita sudah selesai di atas hitungan kita klik review jokan Oh ternyata ada teman minor ini 121-1 ya ini masih dibolehkan ya karena minor ya apa-apa kita klik sini kalau duklik selesai selesai lalu harusnya nah ini apakah anda yakin dengan ada permintaan kompirmasi ya setuju saja lalu perhatikan harus apa namanya disini sesuaikan dengan lembaga tadi ya Bapak Ibu sudah disini nah disini sudah sudah ada tiga kali 123 kita rindah konfirmasi kalau sudah benar-benar yakin klik Oke ingat Pada ya kalau sudah benar-benar yakin klik Oke nah ini data berhasil disimpan jadi seperti itu pengisian dan spena selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan logot klik disini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati